Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Selamat dan Sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dengan saya Suheri Daslim Kali ini saya akan berbagi informasi tentang 4 weton yang ditampingi macan kumbang Menurut tafsiran peribun jawa, salah satu alasan kuat sehingga khuddam macan kumbang memilih 4 weton ini Yaitu berhubungan dengan tingkat emosi pemilik weton Menurut mitos yang berkembang, sejak lama di kalangan masyarakat jawa Kuddam macan kumbang ini adalah salah satu khuddam sakti yang berasal dari hutan Darupono Kendal, Jawa Tengah Konon menurut mitos yang beredar, khuddam macan kumbang memiliki kesaktian luar biasa Dan sangat tangguh dalam melindungi kawasan hutan tersebut Manfaat dari khuddam macan kumbang ini antara lain Energi dari khuddam ini akan membuat Anda menjadi magnet simpati bagi orang lain Anda juga akan tidak mudah menyerah ataupun putus asa dalam menghadapi suatu permasalahan Selain itu juga memunculkan energi yang akan membuat Anda lebih berwibawa ketika berhadapan dengan orang lain Dan orang lain senantiasa menghargai dan menghormati Anda Manfaat berikutnya adalah energi positif dari khuddam macan kumbang ini akan membuat Anda lebih mudah untuk mengontrol emosi Pancaran energi khuddam macan kumbang mampu menarik kesuksesan serta keberuntungan yang lebih besar Kandungan energi alami positif dari khuddam macan kumbang akan membuat Anda lebih mudah berkonsentrasi Terhadap suatu hal dan fokus pada target serta tujuan yang hendak dicapai Usaha yang dilakukan akan selalu dimudahkan dan diberikan kesuksesan dengan khuddam ini Maka karir Anda juga lebih cepat naik dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan khuddam macan kumbang Berikut 4 petun yang dipilih macan kumbang 1. Selasa Legi Neptu Waton Selasa Legi totalnya 8 berasal dari Neptu Hari Selasa 3 dan Pasaran Legi 5 Menurut Primbon Jawa Waton ini berada di naungan watak lakuning geni yang berarti seperti api Kalau terlibat dalam permasalahan maka kemarahan Waton Selasa Legi cepat membesar dan menjalar Namun Waton ini juga pemaaf meski gampang marah Selain pemarah Waton Selasa Legi juga mempunyai wibawa Sehingga omongannya banyak dituruti oleh orang-orang di sekitarnya 2. Rabu Kliwon Rabu 7 dan Kliwon 8 Jadi jumlah Neptu 15 Menurut Primbon Jawa Pemilik Waton Rabu Kliwon berada di bawah naungan watak lakuning serngengek Perpaduan energi Rabu dan Pasaran Kliwon Membuat Waton ini punya watak keras Namun orang Rabu Kliwon tidak banyak bicara Serta tidak suka ikut campur urusan orang lain Disebutkan pula dalam Primbon bahwa lakuning serngengek Membuat Waton Rabu Kliwon mempunyai sifat panas seperti matahari Sekaligus berkarisma Itu sebabnya Khotamacan Kumbang juga menyukai orang dengan Waton Rabu Kliwon 3. Rabu Wage Rabu 4 dan Wage 7 Jadi jumlah Neptu 11 Dalam Primbon Jawa dilambangkan dengan Rudra Yakni Angker Berwibawa dan Kejam Orang dengan Waton Rabu Wage cenderung berperangai galak dan kuat Dalam kesehariannya juga penuh dengan kewaspadaan Oleh sebab itulah Waton ini bisa bersahabat dengan Khotamacan Kumbang 4. Kamis Kliwon Orang dengan Waton Kamis Kliwon jumlah Neptunya adalah 16 Berasal dari nilai Kamis 8 dan Pasaran Kliwon juga bernilai 8 Dalam kita Primbon Jawa digambarkan bahwa lambang pandewan Waton ini adalah Brahma Melambangkan sifat emosional dan tidak sabar Selain itu pemilik Waton Kamis Kliwon juga mempunyai sifat was-was Dia mudah curiga Terutama pada hal-hal tertentu atau orang asing Namun begitu Waton Kamis Kliwon juga mempunyai kewibawan Atas kata-katanya Dan juga nampak karismatik Terima kasih